Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep olahan coklatos ya Nah ini langsung aja, kita masukkan satu saset atau satu bungkus coklatos bubuk Nah boleh pakai yang maca ataupun yang coklat seperti ini Kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram Setelah gula pasirnya udah kita masukkan, selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena Nah ini untuk mengentalkan ya, jadi jangan di skip dan jangan diganti dengan tepung lainnya Jika sudah selesai, selanjutnya kita masukkan vanilla cair ya, sebanyak setengah sendok teh agar lebih wangi Sejumput garam agar rasanya lebih gurih Selanjutnya kita aduk-aduk rata, semua bahan menjadi satu Dan tambahkan 500 ml susu cair Ini bisa menggunakan susu UHT atau menggunakan susu bubuk yang dilarutkan dengan air Atau kental manis putih yang dilarutkan dengan air juga boleh ya Yang penting 500 ml susu Kemudian tambahkan 200 ml air putih Aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata Kemudian pindahkan ke dalam pan ataupun wajan ya Nah ini kita hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang Kita masak sambil terus diaduk hingga mengental Jangan lupa diaduk terus supaya tidak gosong ya Masak hingga mengental dan juga sampai ini meletup-letup Setelah sudah mengental dan meletup-letup seng Seperti ini Selanjutnya kita matikan api kompor Dan diamkan beberapa saat ya Hingga hangat Sesekali kita aduk ya Supaya tidak berkulit Kemudian langsung aja siapkan roti tawar secukupnya Disini kita potong-potong terlebih dahulu ya Saya beli di pasar dengan harga 500 rupiah untuk perlembarnya Buat teman-teman yang bisa dapat lebih murah sih lebih bagus ya Ini kita potong-potong terlebih dahulu Kita potong dadu atau kecil-kecil seperti ini Kemudian ini langsung aja siapkan cup ukuran 120 ml atau sesuai selera Kalian bisa pakai cup yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil Sesuaikan dengan harga jual dan target pasarnya ya Jika ingin berjualan di sekolahan Kalian bisa pakai cup ukuran 50 ml Jadi hasilnya pun banyak dan anak-anak gak akan kemahalan kalau mau beli Ini langsung aja kita tuangkan dulu Adonan coklatos yang udah kita masak hingga kental Kemudian kita tuangkan satu persatu Jika sudah kita tuangkan Tumpuk dengan roti tawar yang udah kita potong-potong Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya Jadi teman-teman gak perlu khawatir Lanjut kita siram kembali sampai 3 per 4 penuh atau penuh Jika sudah siap tinggal diberikan taburan keju parut agar lebih gurih dan enak Kalian bisa menggunakan messes heres, coklat, chips, ataupun sprinkle Sesuaikan dengan budget masing-masing Nah ini bisa langsung masukkan ke dalam kulkas atau bisa disajikan di saat hangat Wow hasilnya bener-bener enak sekali ya Cocok banget dijadikan ide usaha Ataupun suguhan waktu ada tamu datang ke rumah Terima kasih sudah menonton video youtube dari channel youtube ku Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Dan jangan lupa di subscribe